Vicky Prasetyo memang tidak pernah tertutup soal kehidupan seksualnya. Bahkan, mantan suami dari Kalina Oktarani tersebut pernah mengaku membuat pasangannya orgasme sebanyak 21 kali dalam waktu semalam. Di sisi lain, Vicky Prasetyo mengaku alat vitalnya terlalu besar sehingga membuat mantan pasangannya kesakitan. Seperti apa penuturannya, sebut alat vitalnya terlalu besar? Vicky Prasetyo menyatakan malam pertama bagi pasangan pengantin baru adalah hal-hal yang digantikan. Namun, malam pertama bisa saja berjalan tidak lancar, atau bahkan gagal. Soal malam pertama, Vicky Prasetyo pun bercerita mengenai pengalamannya dengan mantan istrinya. Menurutnya, sang mantan istri kesakitan karena alat vital Vicky terlalu besar. Oleh karenanya, Vicky konsultasi kepada cucu Mark Erod terkait keperkasaannya. Hari pertama itu aku tidak sukses. Ini cerita apa adanya real. Tidak sukses kenapa? Karena dianya sendiri kayak kesakitan banget. Akhirnya yang kedua masih kayak gitu? Nah tiba-tiba konsultasi ternyata harus disesuaikan. Papar Vicky Prasetyo. Bukan hanya sebut alat vitalnya terlalu besar, Vicky Prasetyo belak-belakan soal keperkasaannya di atas ranjang yang buat kewalahan wanita. Menurut pengakuannya, Vicky pernah buat mantan pasangannya orgasme sampai 21 kali. Valid, valid. Banyak orang bilang nah itu mah ini-ini. Nah justru mindset kita yang kayak begitu akhirnya meragukan gitu loh, paparnya. Kayak mantan istriku? Aku gak bisa sebutin tapi pernah kadang-kadang ada yang 11 kali keluar. Bahkan pernah banget di hari spesial itu akunya 2 kali. Dianya 21 kali. Bongkar Vicky Prasetyo mengenai keperkasaannya hingga mengaku pernah membuat pasangannya orgasme sebanyak 21 kali.